Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini ya Jelaskan manusia Kristus Yesus Ini aneh ini Pak Pendeta HTD gitu ya Ini manusia kok Kristus Yesus Pak ya Malah dijelaskan disamakan dengan Allah lagi ya Bapak ibu saudara 1 Timotius 2 ayat 5 Sebab Allah itu Esa Ya Allah itu Esa bener dong bener Esa pula dia D nya huruf besar Yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Ini gimana nih Pak Allah itu Esa Oh bener Pak Bukan Tritunggal ya Bukan jadi tidak ada ya Ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu Tritunggal Tidak ada Waduh Tritunggal mahasesat Pak ya Udah dari dulu Tritunggal itu mahasesat Allah itu Esa bukan Tritunggal Esa pula manusia Kristus Yesus Jadi tidak ada ya Tritunggal tapi Esa tidak ada ya Tidak ada Pak Jadi yang mengklaim Tritunggal tapi Esa versinya Esra Alfred Soru Versinya Niko Nyotoraharjo Versinya Stephen Tong Ya Tritunggal tapi Esa versinya Gilbert Lumoindong Versinya Joshua Tewuh itu artinya apa Itu ngarang bebas Ya Tidak ada di Alkitab Tritunggal tapi Esa Tidak ada di Alkitab Apalagi versinya Romo Daniel Biantoro Romo Bambang Nurseno Tritunggal maha Esa Tidak pernah ada yang ada Tritunggal maha sesat Ya Tidak ada itu Tritunggal maha Esa Ya Ya Allah itu Esa bukan Tritunggal ya Ya Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Nah mari tolong Pak Pendeta HTD jelaskan Maksudnya manusia Kristus Yesus Oke Ya Kristus artinya apa Roh Ya Kristus Yesus itu roh Kisah 2 ayat 36 Yesus yang kamu salibkan itu Dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus Tuhan itu roh Kristus itu roh 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan adalah roh Roma 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 8 ayat 9 Roh Kristus Jadi Tuhan ya Maupun Kristus adalah roh R nya huruf besar Roh Allah Adalah Allah ya Berapa tadi Kisah 2 ayat 36 Yesus yang kamu salibkan itu Bangkit menjadi Tuhan Dan Kristus Lah ini bagaimana Pak Manusia Kristus Yesus Kan Kristus itu roh Pak Betul Tuhan itu roh Betul Lah ini kok ada manusia Kristus Yesus Udah gitu Disamakan dengan Allah lagi Pak Allah itu esah Allah itu esah Kalau saya singkat ini ya 1 Timotius 2 ayat 5 Allah itu esah Esah pula Kristus Yesus Kan begitu Ya Kristus Yesus Manusia Kristus Yesus Allah itu esah Esah pula Manusia Kristus Yesus Manusia Kristus Yesus kok disamakan Dengan Allah ya Pak Jadi begini Jadi begini Bapak Tadi sudah dijelaskan ya Kristus itu roh Tuhan itu roh Allah juga roh Pastilah Yohanes 4 ayat 24 Bagaimana menjelaskan Manusia Kristus Yesus Kok disamakan dengan Allah yang esah Ketika bangkit Yesus menjadi Kristus Dan Tuhan Lalu Kok masih jadi manusia Itu kapan Pak Nah ini gampang Jawabannya Pada waktu menampakkan diri Pada waktu menampakkan diri itu Selama 40 hari itu Ya Yesus Manusia Iya Masih bisa dipegang Masih makan nasi goreng Eh nasi goreng Masih makan ikan goreng Bukan nasi goreng Terus masih makan roti bakar juga Bisa dipegang Bisa kotbah juga Itu Manusia dong Kan bisa dipegang Betul Tapi juga Allah Juga Kristus Juga Tuhan Dia bisa nembus Dinding Dindingnya Kubur Ya Yesus bangkit itu Jangan salah ya Tidak kok pintunya dibuka Lalu Yesusnya keluar Nongol Hello Aku bangkit ya Enggak Enggak kayak gitu Para pendeta Para romo Kalian sekolah Berapa 12 tahun Jangan Ngajarin Kejemaat Pintu Kubur dibuka Yesusnya nongol Hello Romo Aku bangkit ya Enggak kayak gitu Yesus sudah bangkit Baru Pintu dibuka Udah kosong tuh Yeh Kuburnya kosong Enggak ada Yesus Kapan Yesus bangkitnya Ya sebelum pintunya dibuka Pintu Batunya itu Ya Yesus Nembus dinding dong Betul Nembus dinding Kubur yang batu itu Dinding batu itu Tembus Nanti didemonstrasikan lagi Ketika Yesus ketemu Murid-murid Semua pintu dikuncikan Murid-murid takut nih Waduh Yesus bangkit Yesus bangkit Lalu Yesus tiba-tiba Tuing Masuk ke dalam Murid-murid Kamarnya murid-murid itu Padahal pintunya terkunci Terkunci Nembus dinding dong Betul Berarti sudah roh Betul Ya Jadi Manusia Kristus Yesus Yang Esa Bahkan di ayat ini Disamakan dengan Allah itu Esa Maka Esa pula Manusia Kristus Yesus Itu loh Saat menampakkan diri Empat puluh hari Pak pendeta HTD Yang kayak gini Kok gak pernah Dijelaskan oleh Pendeta-pendeta Tritunggal ya Ya oleh Romo Daniel Piantoro Oleh Bapak Bambang Nurseno Oleh Erastus Sabdono Oleh Stephen Tong Oleh Alfred Esra Soru Oleh Gilbert Lumoindong Oleh Yosua Tewu Kenapa Pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat ini Tidak bisa Menjelaskan Seperti ini Pak pendeta HTD Manusia Kristus Yesus Yang adalah Esa Sama dengan Allah Yang Esa Kenapa pendeta-pendeta Romo-romo itu Kok cuma ngandelin Jenggot Ya Jenggot doang Demi nama Bapak Kenapa Pak Dia gak bisa jelasin Kayak gini Pak Ya Jangankan jelasin Kayak gini Awang ditanya Allahmu siapa Dia gak bisa jawab Daniel Biantoro Bambang Nurseno Ditanya Allahmu siapa Ya Daniel Bambang Bambang Allahmu siapa Muter-muter dia Satu harian Muter-muter Alah kami itu Tritunggal Maha Esa Maha Sesat Iya Bukan Maha Esa Beda dengan HTD Ditanya Pak Henry Tandianta Allahmu siapa Yesus Kristus Satu Satunya Allah Langsung Jawab Satu detik Langsung Dijawab Coba Bapak Ibu Tanya ke Bambang Bambang Nurseno Tanya ke Daniel Biantoro Tanya ke Romo Ndeso Romo Rambut Bundet Tanya ke Channel-Channel Katolik Tanya ke Stephen Tong Ke Alfred Israsoru Ke Joshua Tewu Ke Gilbert Lumoindong Ke Siapa lagi Ke Erastus Sabdono Tanya Allahmu Siapa Pak Jawabannya Muter-Muter Seharian Beda dengan Henry Tandianta Dan semua Hamba-hamba Tuhan dari Gereja Alkitab Alasa Siapa Allahmu Pak Yesus Kristus Tok Satu Satunya Allah Lah Boroboro Mereka itu Disuruh menjelaskan Manusia Kristus Yesus Hambok Ya sampai Nungging Satu bulan Gak akan Bisa Baru Tau Pak Manusia Itu Waktu Menampakkan Diri Betul Pak Masih Manusia Masih Makan Nasi Goreng Kok Nasi Goreng Lagi Ikan Goreng Ya Masih Makan Roti Bakar Masih Di Yang Jalan Ke Emaus Itu Masih Makan Juga Disitu Kemudian Bisa Nembus Dinding Loh Ya Manusia Kristus Yesus Esa Itu Pak Esa Alah Itu Esa Esa Pula Manusia Kristus Yesus Sudah Roh Dia Sudah Tuhan Sudah Menampakkan Diri Tujuannya Untuk Membuktikan Dia Hidup Kisah Satu Ayat Tiga Jadi Yesus Menampakkan Diri Itu Bukan Untuk Balas Dendam Ya Kalau Yang Jadi Yesus Itu Para Pendeta Pendeta Tritunggal Maha Sesat Dia Bangkit Balas Dendam Pasti Pilatus Dicekek Itu Lehernya Kamu Kan Yang Mengizinkan Aku Disalib Orang Farisi Dikejar Kejar Amah Para Pendeta Andekan Para Pendeta Dan Para Romo Itu Yang Jadi Yesus Dia Balas Dendam Nyekekin Itu Orang Ahli Taurat Bagusnya Yang Jadi Yesus Adalah Yesus Kristus Jadi Dia Menampakkan Diri Tujuannya Untuk Apa Membuktikan Dia Tiga Pada Ngerti Enggak Pikiranmu Dibuka Enggak Pikirannya Para Romo Para Pendeta Karatan Lumutan Tritunggal Maha Sesat Ya Boroboro Suruh Jelasin Manusia Kristus Yesus Ambok Sampai Nunggeng Enggak Akan Bisa Esrasoru Suruh Jelasin Manusia Kristus Sampai Nunggeng Nunggeng Enggak Akan Bisa Bakar Menyan Pun Enggak Akan Bisa End Gang Termasuk Stephen Gilbert Termasuk Niko Nyotor Harjo Suruh Jelasin Bagaimana Manusia Kristus Yesus Kok bisa Sama Dengan Allah Yang Esa Sambil Baca Mantra Doa Bapak Kami Bapak Tolong Jelasin Bapak Engkau Kan Allah Yang Benar Allah Yang Besar Bapak Biar Kamu Baca Mantra Yusua Tewu Gilbert Niko Nyotor Harjo Gak Akan Bisa Jelasin Kenapa Allah Yang Esa Esa Pula Manusia Kristus Yesus Gak Akan Bisa Lawang Kalian Penyembah Tritunggal Maha Sesat Ditanya Allahmu Muter Muter Seharian Beres Beres Jemaat Dengar Ya Dengar Ya Mereka Itu Cuman Pengajarannya Tidak Alkitab Bia Jangan Mau Disesatkan Itu Pendeta Pendeta Karatan Lumutan Tetapi Pemahamannya Cetek Gitu Tidak Alkitabiah Semua Yang Diajarkan Itu Bapak Anak Roh Kudus Lalu Anda Pikir Gak Apa Pak Alah Kami Tetap Tiga Tapi Kami Tetap Masuk Surga Ngarang Itu Namanya Padat Singkat Dan Clear Yang Nanya Tadi Siapa Namanya Ya Mana Yang Nanya Pak Ibu Sepertinya Ibu Gloria Sepertinya Ibu Ibu Gloria Mungkin Ibu Saya Tidak Tau Tidak Belakangnya Gloria Saja Mungkin Ibu Sepertinya Jadi Jelas Manusia Kristus Yesus Maksudnya Ketika Menampakkan diri 40 hari Sudah Allah Sudah Tuhan Sudah Roh Tapi Memakai Tubuh Selama 40 hari Dia bisa Nembus Dinding Tapi Bisa Dipegang Juga Masih Makan Capcei Goreng Kok Capcei Pak Makan Roti Bakar Juga Ikan Goreng Juga Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Segala Hormat Untuk Yesus Kristus Haleluya Amin